Hai semua, selamat datang di NUPAS Kita baru saja selesai melaksanakan pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPRD tingkat 1 dan 2 dan juga DPD Untuk apa kita melakukan semua itu? Karena kita mengandalkan sistem demokrasi yang memang menuntut orang-orang untuk duduk di eksekutif dan juga legislatif Di video NUPAS sebelumnya, kita telah membahas Sokrates Bagi kalian yang belum nonton, boleh cek link di kolom deskripsi ya Nah, apakah hubungan dari pemilu Indonesia, kemudian demokrasi, dan Sokrates? Hmm, tahukah kalian bahwa Sokrates filsuf besar yang berasal dari tempat di mana demokrasi pertama kali dipraktikkan dan juga dikembangkan Adalah seseorang yang membenci demokrasi dan juga menjadi salah satu korban kekejaman demokrasi? Hmm, menarik ya? Mari kita langsung saja bahas itu di NUPAS Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan kekuasaan berada di tangan rakyat Atau secara harfiah bisa kita artikan aturan rakyat Namun beberapa dari kita terkadang tersasar dalam pengertian atau makna demokrasi yaitu majority rule atau majority vote Kalau begitu, bagaimana nasib orang-orang yang minoritas? Baik minoritas secara angka dalam pemilu, minoritas agama, suku, dan ras? Hmm, akan lebih rujut jika itu terjadi di negara plural seperti Indonesia Socrates adalah salah satu filsuf yang dijamannya pesimis dengan praktik demokrasi Pada buku Republik, Plato menuliskan sebuah dialog antara Socrates dengan seseorang bernama Ademantes Socrates bertanya kepada Ademantes untuk memuji kekurangan dari demokrasi Pertanyaannya adalah, jika kita semua ibaratkan sedang berada di atas napal untuk berbukan sebuah perjalanan jauh Lalu, tem kapal seperti apakah yang kita pilih? Yang pertama, semua orang bisa saja kita pilih? Atau orang yang terdibik atau mengetahui tentang dunia pelayaran? Pasti kalian bisa menebak apa jawaban Ademantes Ya, sama seperti jawaban kalian semua Bahwasannya Ademantes tentu memilih orang yang sudah terdibik di dalam bidang pelayaran Dari dialog tersebut, kesimpulan yang ditarik adalah Pemilih haruslah orang yang memiliki pengetahuan atau skill sebelum dia masuk ke bilik suara dan memilih Socrates bilang bahwasannya, jika vote adalah sebuah skill, maka itu wajib diajarkan kepada semua orang Dan jika itu tidak terjadi, maka itu adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab Dan sengaja menjerumuskan orang-orang ke sebuah pelayaran dengan lautan badai Tanpa sedikitpun pengetahuan tentang pelayaran Lalu, kapan Socrates menjadi korban kekejaman? Dari pemilih-pemilih yang kurang cerdas dalam sistem demokrasi? Pada tahun 399 sebelum masehi, Socrates menerima tuduhan bahwasannya dia merusak generasi muda dengan pemikirannya Dari 500 para pejuri, 48% mengatakan dia tidak bersalah Sementara 52% mengatakan dia bersalah Meskipun dirasa kurang adil, Socrates tetap menghadapi hukuman tersebut dengan gagah berani Tapi dia meninggalkan pesan bahwasannya seharusnya orang yang diberikan hak memilih adalah orang-orang yang well educated dan orang-orang yang mau berpikir secara mendalam Socrates lalu memberikan contoh lain akibat buruk dari pemilih yang kurang cerdas di sistem demokrasi Dia memberikan contoh sebuah debat imajiner antara pemilik toko dan penyembuh luka pemimpin yang akan menempati kursi kepemimpinan Pada debat tersebut, pemilik toko permen berkata Orang ini adalah orang yang memberikan kalian banyak kekejaman Dia membelak perut kalian, dia memecah kepala kalian, dia melarang kalian untuk memakan makanan dan minuman kesukaan kalian Bahkan dia melarang kalian melakukan keinginan-keinginan dan kesenangan-kesenangan kalian Tidak sepertiku yang memberikan kalian kedikmatan, rasa manis dan juga kesenangan Lalu Socrates bertanya, kira-kira para penonton debat yang kurang dalam pengetahuan akan menerima alasan dari penyembuh penyakit bahwasannya dia melakukan semua kekerjaan itu adalah untuk kebaikan? Secara logika, penonton yang kurang berilmu tentu saja akan cepat menerima yang tampak baik dan akan menyerang yang tampak jahat Sebenarnya, semua sistem pemerintahan buatan manusia tentu saja memiliki kekurangan di samping kelebihan-kelebihannya untuk mencapai sebuah tujuan negara yaitu adil dan makmur Maka dari itu, demokrasi telah mengalami banyak perubahan dan modernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan semua negara yang mengenutnya Maka dari itu, kita sekarang mengenal banyak jenis demokrasi seperti demokrasi leadership, demokrasi sentralisme, demokrasi republik, demokrasi pancasila, dan lain sebagainya Tapi, satu yang perlu diingat dari pesan Sokrates adalah bahwa demokrasi jenis apapun itu akan berjalan efektif jika digunyi oleh masyarakat yang terdibik dengan baik Intinya, demokrasi menuntut kecerdasan agar kita terhindar dari bujuk rayu pemilik toko permen Apakah kalian setuju dengan pendapat ini? Atau kalian punya pendapat lain tentang demokrasi? Silahkan komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe juga supaya kita bisa ketemu lagi untuk membahas seru tentang apa saja di Bupas Silahkan komen di bawah, jangan lupa like dan subscribe juga untuk membahas seru tentang apa saja di Bupas